Pemirsa, kita ke informasi masih jelang perayaan Natal. Kali ini Pemprov DKI menggelar paduan suara Natal atau Christmas Carol di 11 titik ruang publik di Ibu Kota selama 3 hari. Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini yang meninjau langsung perayaan Christmas Carol menyampaikan jika kegiatan itu merupakan simbol kebersamaan masyarakat Ibu Kota. Ada yang berbeda dari perayaan Natal tahun ini di Jakarta. Sejumlah kegiatan menyambut Natal digelar di 11 titik di ruang publik di Ibu Kota seperti Taman Duku Atas, Bundaran Hotel Indonesia, dan di Jalan MH Tamrin. Kegiatan yang diberi nama paduan suara perayaan Natal atau Christmas Carol itu berisi nyanyian penyemangat dan pujian pada Yesus Kristus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengunjungi sejumlah titik tempat diadakannya kegiatan itu untuk memberikan ucapan selamat langsung kepada seluruh peserta yang memberiakan Christmas Carol. Ketika menjelang perayaan Natal bagi umat Nasrani, maka kita berikan kesempatan juga kepada umat Nasrani untuk menyambut peringatan hari Natal. Jadi ini bagian dari kita mendorong agar di Jakarta perasaan kesetaraan, perasaan kebersamaan, perasaan persatuan itu bisa ditumbuhkan. Anies Baswedan juga menyampaikan jika Pemprov DKI Jakarta sengaja memberikan ruang publik bagi masyarakat sebagai ruang berinteraksi tanpa memandang ras, suku, dan agama. Gelaran Christmas Carol di ruang publik sendiri digelar selama 3 hari mulai tanggal 18 hingga hari ini, 20 Desember 2019 dengan bekerja sama dengan pihak gereja, sekolah, dan perguruan tinggi di Jakarta. Dari Jakarta, tim Diputan AY News melaporkan.